Belum sampai Iya, saya tidak tahu waktu saya di samping masjid ini Karena ini kan tempat bisa dikatakan wisata religi Jama'ah itu biasa foto selfie apa kan masuk sholat Jadi pada saat saya ingin mengomendangkan azan Tiba-tiba Guncangannya sangat dasyat Pada saat guncangannya sangat dasyat Masjid itu dipukul sama air laut kerubuh Jatuh ke bawah Jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu Air laut masuk Jadi jama'ah Semua panik lari Ketika pada saat itu Pak Imam Masjid terapung ini Dia jempat lari bawa anaknya Beliau sampai disini Dia selamat Rubuhlah jembatan Jadi pada saat itu berapa orang jama'ah yang ingin Melarikan diri, menyelamatkan diri Mereka tidak bisa menyelamatkan diri Mereka jatuh di bawah air laut Saking derasnya Ketika pada saat itu tinggal saya seorang diri di masjid Posisi yang sepatu itu Jadi pada saat itu Saya lihat lagi kelompoknya Kelompok air laut itu sangat besar Jadi saya hanya berdoa Saya minta, saya bilang Ya Allah Jika memang saya bilang hari ini Pemisah diri saya dengan dunia Dalam keadaan seperti ini Saya serahkan diri saya, Allah Saya ikhlas, ambil saya Saya baca air kursi Kemudian saya lihat air semakin dekat Saya tutup dengan La ilaha illallah Di pukul La masjid ini dengan air laut Saya terlempar dengan kaca-kaca Sehingga ini saya terkena kaca Ya lumayan sangat dalam ini kemarin Di dalam air laut Saya terus dibunuh sama ini Semua besi-besi Tapi saya tidak piksa Saya tetap amalkan La ilaha illallah di dalam air Walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air Dipuluh oleh air Cuma saya amalkan La ilaha illallah Ketika Nafas saya sudah mulai habis Saya tertelan banyak pasir dan lumpur Saya ingat Orang tua saya Saya bilang Ya Allah Saya ingin Kalau memang kau ambil saya Jasa saya Jangan dijauhkan dari tempat ini Tiba-tiba Air itu Dia tenang Bagian sini dia berputar Tetap berputar Mengambil semua beton-betoni Dia tidak mau Ambil saya Jadi disitu Saya muncul dari dalam air Kedalaman sampai leher Posisi Tidak ada semua orang Kau sudah pada lari Sudah mau gelap memang Saya lari dari dalam air Saya Posisi saya Tidak Pakai sarung lagi ya Tidak tahu bagaimana Tiba-tiba Ada satu baju Saya lari dari dalam air Seperti dikasih begitu Jadi saya ambil Saya ambil Saya tarik Saya tutup kemulauan saya Disini Dapatkan kepada jamaah Semua Kalian semua mati syahid Saya lari Saya lari Nah Posisi Di sebelah situ Saya lihat air itu Sudah Mau surut lagi Dia Ya lumayan tinggi lah Berbusa-busa Kemudian saya lari Sampai di Bagian pulis Ikut ke air laut Mereka Bukan semua Bangun-bangunan lagi Ya seperti itu Jadi Alhamdulillah Waktu itu Anda selamat Dari Gempa ini Artinya Apa kira-kira Pesan-pesan religi Yang bisa Anda sampaikan Kepada Masyarakat terkait terjadinya Gempa bumi ini Dan tsunami ini Ya Jadi Pesan saya Allah tidak akan menurunkan Suatu bencana Di dalam sebuah Wilayah Atau perkampungan Apabila tidak Ada Apa Hubungannya dengan Perbuatan manusia Jadi Yang apa Pesan saya Marilah kita semua Menentropek Sediri Masing-masing Kita yang Allah Berikan keselamatan Jangan Jangan kita sia-siakan lagi Kita harus memperbaiki diri kita Lebih baik lagi Dari Hari-hari yang kemarin Kita bersyukur Karena Semua saudara-saudara kita Sudah diambil Oleh air laut Yang ditelan Tamiat Atau mengapa Jadi Kita hanya bisa Menirimkan doa Kepada saudara-saudara kita Semoga mereka Dalam keadaan Maksud syahid Dan kita yang ada sekarang Semoga lebih Memperbaiki diri lagi Memperdekat Apa Memperbaiki Dekat diri kita Kepada Allah Dengan beribadah Bersedekat Dan lain sebagainya Nama saya Muhammad Rahman Saudara-saudara Sekalian Pemirsa dimanapun berada Sahabat kita Muhammad Rahman ini Adalah Korban yang sempat selamat Dari Tsunami dan gempa bumi Yang terjadi kemarin Dan beliau telah menyampaikan Apa-apa yang beliau alami Ketika terjadi Bencari Terima kasih telah menonton